Intro Hai pemirsa Jumpa kembali bersama saya, Catherine Dan saya, Andrea Oda Di Kreasi Dapur Sehat Ya, dan pastinya di hari ini kita mau masak apa nih, Chef? Kita mau masak 2 macam Hmm, apa aja? Pertama Eggplant lasagna Dan butter squash soup Oke Oke, nah yang pertama kita mau masak Eggplant lasagna-nya dulu ya, Chef ya? Kalau itu bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Karena bahan-bahannya adalah Ini lembaran lasagna pasta Ini ya, lembaran lasagna-nya nih Nah ini, ini aku lihat udah di airin Ini udah matang atau belum, Chef? Ini udah matang, tadi udah saya rebus dulu Dan ini kira-kira 8 menit sampai al dente Oke Terus ada apa lagi, Chef? Sekarang ada oregano Ini bubuk ya, kering ya? Bubuk kering, karena memang susah sekali carinya disini Oke, tapi kalau misalnya mungkin pemirsa ada yang bisa mendapatkan yang fresh Akan lebih baik juga ya, Chef ya? Ataupun bisa juga dengan parsley Oke, sama ya Ini olive oil Lalu cheddar cheese Lalu disini ada parsley 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 Ada bawang bombay Yukini Dan eggplant atau terong Oke Terus ini ada apa lagi, Chef? Sekarang ada garlic, jangan lupa Nah ini tomato paste Oke Untuk marinara sauce-nya ya Oke Untuk topping-nya mozzarella cheese Oke Semua bahan-bahan berarti sudah siap Berarti sekarang kita langsung nih, Chef Ngapain dulu nih kita? Sekarang kita potong ini Potongnya panjang-panjang Bisa aja sekira-kira selabar ini Apanya? Oh ini ya? Oke, sama ya Berarti ini juga ya segininya ya Segini? Iya Oke Cukup atau lagi, Chef? Segini samanya? Cukup, cukup, cukup Cukup ya Coba ini Ini bantu saya Oke Ini potong gimana? Potong kecil-kecil aja Potong kecil-kecil ya Kita tanah saya minyak dulu Minyaknya juga jangan terlalu banyak ya, Chef ya? Iya, jangan terlalu banyak Dan disini kita pakai olive oil Oke Gimana, Dari? Udah siap belum perutnya? Kita akan masak dua menu nih Udah dong Pastinya saya udah gak sabar nih, Chef Untuk makan Rasanya sama supnya Yang mana dulu nih? Biasanya ya Kita masukin bawang putih Atau bawang-bawang bayinya terlebih dahulu, Chef? Atau gak masalah? Gak masalah Gak masalah ya? Untuk masak ini juga Gak perlu terlalu lama ya, Chef ya? Gak perlu terlalu lama Karena nanti kan kita akan Nge-bake lagi di oven Oke, akan dipanggang kembali ya? Ini kira-kira aja sampai layu dan wangi Lalu nanti kita masukkan Egg pan-nya dan juga gini Oke Melih dah kayak gini Melih dah kayak gini? Melih dah kayak gini? Melih dah kayak gini? Melih dah kayak gini? Kita masukkan terongnya Bisa dimasukkan terong ya? Sekarang mungkin boleh Merica, daram Boleh Daram ini juga Gini tuh? Terangin dikit Ya Gak harus sampai layu ya, Chef ya? Gak harus sampai layu Nanti kita akan dikulai lagi Nah, biasanya Andre kalau masak lasagna apa jadi isinya? Wah, kalau saya sih Yang pastinya kadang-kadang ada kayak potongan mortelnya, Chef Potongan mortelnya Lalu ada sakitannya yang lainnya juga, Chef Bayem juga pernah Cuman kalau untuk zucchini sama Gak pernah nih? Gak pernah nih Makanya harus nyobain nih Sudahnya wanginya Wanginya udah mulain nih, Chef Ini wangi dari bawang bombaynya, bawang putihnya, sama dari sayuran zucchini sama timunnya nih Sampai Andre udah lapar nih Loh, sampai kesabar nih Sekarang kita Sikan dulu ya Sekarang kita Enak sausnya Oke Olifkan lagi Atau masukkan lagi Ini Terlalu banyak Iya Nah, untuk sausnya Andre lebih suka Agak asam atau agak manis? Mungkin sedikit manis ya Agak manis Kalau manis, tetap dulu gula nih Ada bisa ya Cukup Cukup ya Nah, nanti dari sini udah bikin saus Berarti saatnya untuk ditapa ya? Iya Ditapa ya? Bisa siapin dulu Agak manis Tapi agak manis ya Karena memang kan dari tomat ada sedikit asamnya ya? Iya Tomat sendiri udah asam Cuman untuk pemisah yang mungkin mau sedikit lebih asam Gak usah ditambahinnya terlalu banyak gula ya Iya Nah, disini kita tambahkan oregano-nya Secukupnya aja Memang kalau masakan-masakan Eropa kayak Italia gitu ya Selatan-selatan yang biasa memang khas ya chef ya Memang memakai bubuk polidana ini ya Nah, sekarang mungkin aja bisa Nanti saya untuk Sincang Tawes temi Oke Ini kita pakai kaldu Kaldu sayuran Kaldu sayuran Sedikit garam Dari baunya Dari baunya Dari baunya Dari saus tomatnya Nah, ini untuk ininya Nah, ini Boleh dimasukkan atau nanti 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 Oke Nah, bagi patik kita untuk Tutup Mata Cari naikkan dulu Ambil Nah Sekarang Ambil lembaran Asanya tadi Yang sudah di Sudah berubus ya Sudah berubus Sekarang mau apa dulu nih deh Bebas Biasanya gimana ya Oke Salsa dulu Salsa dulu Ditabur aja gitu sih Ditabur aja Nah, biasanya anak-anak Sukanya Yang banyak cheese ya Iya, benar Jadi ini Rasanya itu Kids friendly juga Nah, balik tuh Sekarang kita boleh Begini Napa ininya Wah Nah, setelah ini Kita tutup lagi Dengan ini Dengan ini ya Dengan lembaran Rasanya Jadi ini layer by layer ya Share by layer Sekarang boleh tutup cheese-nya lagi Nah, sudah tidak pakai ini ya Nanti kita tutup lagi Oh, pakai lagi Sekarang Ini saya singkirkan dulu ya Nah, ini untuk akhir Untuk mozzarella-nya gimana sih? Bisa Bisa Tolong di Satang Tolong tiki-siki Saya lupa Saya tetap butuh satu lagi nih Dre Satu lagi? Oke Satu lagi Masalahnya gimana sih? Cheese-nya lagi Ini tutupan lapisan terakhir Oke Kita masih ada sisa saus nih Jangan dibuang Ini kita Kalau buat di atasnya dikit ya Iya Atau bisa juga Sebelah pakai parmesan Mungkin bisa juga Kalau untuk Melt yang bener-bener melt itu Lebih Lebih baik kita pakai Bozarella Tadi kan bingung kan Parasminnya buat apa Parasminnya dicoba kita aburkan Oh, buat di atasnya Nah, sekarang kita tanggang Sudah panas belum? Sepertinya sudah siap Sudah di suhu berapa siap? Suhu 180-200 Oke Bukan Oke Berarti kita panggang selama? Selama kira-kira 30 menit Atau 40 menit Tergantung dengan ovennya Oke Berarti kita mau beres-beres dulu Kita mau siapin untuk menu yang kedua ya Ya Pumpkin soup Pumpkin soup Tapi sebelumnya kita Dari dulu ringkasan saya berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton